Jika tidak letak hati di Jika tidak melepaskan, tidak tidak akan kita dapatkan Hortus di Escapismo akan hadir pada tanggal 22 Desember jam 00.00 WIB Dalam event ini, kalian bisa mendapatkan total 29 PO Setelah menyelesaikan semua stage dalam event ini Pada menu event mission, kalian bisa mendapatkan event currency dan operator insider setelah menyelesaikan misi pada menu event mission Ada stage yang bisa dipakai untuk farming material Stage tersebut antara lain HE6 untuk orirock cluster HE7 untuk wagula tinggel Dan HE8 untuk durian Ini adalah item yang bisa kalian dapatkan dari event shop Sekali lagi, potent insider ini gak wajib untuk didapatkan Kalau kalian lebih butuh material, ya habisin aja event currency kalian buat material Kalau masih sisa banyak, silahkan buat potent insider Tapi kalau mau dapet certi kuning pas event ini rerun Habisin dah tuh potent insider sampai max Pada event ini akan ada 3 operator baru yang akan aku bahas secara terpisah nanti Operator tersebut antara lain insider Subclass marksman sniper Uniknya, ketika operator ini adalah operator sangta yang berasal dari Laterano semua Cukup berbeda dengan event lain yang salah satu operatornya entah dari mana Udah gak satu ras, gak satu vaksi, gak satu negara Kok bisa ikut nongol di banner Selain operator baru, akan ada 4 outfit baru untuk Paprika Salim, Vartut, dan Saga Selain outfit baru untuk keempat operator tersebut Akan ada rerun outfit untuk seri Epoch yang ini Pada update kali ini Geek spesialis dan artificial supporter Akan mendapatkan modul mereka untuk yang pertama kalinya Insider dan Spuria Juga otomatis mendapatkan modul dalam event ini Selain modul pertama Flametail dan Blimeyshine Juga mendapatkan modul kedua mereka Baik, segitu saja detail tentang event Hortus De Escapismo Kalau kalian ada pendapat dan juga pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Aku minta maaf kalau aku ada salah Dalam pengucapan kata dan juga istilah Terima kasih sudah menonton dan Otsu